Jumpa lagi di tutorial Oke, gue ada pertanyaan kali ini Repot gak sih kalau misalnya kita Untuk ngedit setelah ngedit di video Di Premiere, di laptop atau di PC Terus kita pengen upload ke Instagram Reels ya Kebayang gak sih kalau harus mindahin ke handphone Terus kita posting Itu akan memakan waktu cukup lama dan repot ya Mending kalau misalnya videonya itu Ukuran size-nya mungkin cuma 40 MB Atau 50 MB Kalau misalnya sampai 1 GB Gimana? Kalau dia HD ya Nah, solusinya adalah Kita bisa menggunakan Instagram Web Dengan tambahan add-on dari Google Chrome Yang bernama Insys Nah, permasalahannya adalah Ketika kita menggunakan add-on ini Itu hanya dibatasi 2 kali upload video Reels Banyak banget tutorialnya di Youtube ya Teman-teman kalau mau nyari boleh Cuman, untuk yang versi gratis Itu hanya bisa 2 kali saja Setelah itu kita harus bayar Tapi kali ini gue akan sharing Gimana caranya kita menggunakan Insys Dan nge-upload video Reels ke Instagram Web Langsung dari laptop kita Atau langsung dari PC kita Itu gratis dan unlimited Atau tanpa batas Dan seperti yang tadi gue informasikan Gue akan berbagi sebuah add-on gratis Untuk posting Instagram Reels Dari komputer atau laptop Tanpa batas Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tutorialnya Oke, sebelumnya gue record dulu ya guys Oke, ini penampakannya ya Teman-teman Kalau yang belum tahu Insys Ini penampakannya Bisa cari aja di Google ya Tulis aja di sini Insys ya Atau Instagram Add-on for Chrome Itu langsung keluar ini ya Insys Assistant Web Untuk Instagram Nah, gue akan menambahkan Insys ini Dan akan mendemokan Cara penggunaannya dahulu ya Sebelum kita masuk ke tutorial intinya Oke Ini versi gratisnya ya Ini gue tambahin dulu ke Chrome Kemudian gue masuk ke Instagram gue Oke Ini Instagram gue Teman-teman silahkan follow dulu ya Kalau misalnya belum follow Dan ini Kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan bawah ini Ini muncul ada keterangan open Insys ya Oke, sebelumnya Kalau untuk aplikasi bawaan dari Instagram ya Seperti ini dia penampakannya ya Kalau kita mau posting ini gak bisa guys Kalau kita pakai Insys ini Ya, kita klik di sini langsung aja kita Berikan izin ya Nah Kalau kita pakai Insys ini Kita akan bisa memposting Video, foto, story Ya, atau Reels Cuma permasalahannya adalah Kalau kita mau pakai Reels Nah, kalau kita mau posting Reels Itu harus probe Seperti ini Tampilannya Coba kita posting Reels Gue coba posting Ini lah ya Video gue Kita next Nah, disini tertulis ya Free Reels remaining 0 Dari 2 Karena gue udah menggunakan Jatah gue untuk posting ke Instagram Menggunakan add-on ini Sebanyak 2 kali Nah, untuk mendapatkan Unlimited Atau Tanpa batas untuk posting Reels Itu kita harus berlangganan dulu guys Nah, berlangganannya itu Kita harus membayar Sekitar 8,77 dolar Sebulan Atau sekitar 100 Kalau dolarnya 14.000 Sekitar 125.000 130.000 lah ya Itu per bulan Oke Disini ya Kelihatan ya Fiturnya ya Kalau kita Menggunakan yang free Ini gak bisa post Reels Kemudian gak bisa video story Dan lain-lain Dan lain-lain Gak bisa tambahin musik juga Di video ya Kemudian Gak bisa kita schedule Postingan kita ya Ini ada XX mode disini Sementara untuk Menggunakan dark mode Ya Mode gelap Itu bisa Kemudian Send direct message Kirim DM Itu bisa Post video Foto Story Bisa Oke ya Nah, kalau yang pro Itu bisa posting Reels Kemudian Video story Kemudian Tambahkan musik Di Instagram Itu bisa Dengan versi pro Nah, kali ini Gue mau kasih tau caranya Oke Jangan lupa kemana-mana ya guys Oke Udah gak bisa ya Gue udah gak bisa Karena gue udah coba Posting Gue udah Menghabiskan jatah Gratis gue Sebanyak 2 kali posting Oke Sekarang Sekarang Kita langsung Ke tutorialnya Pertama-tama Gue hapus dulu Ini guys Remove Jadi gimana caranya kita posting Ke Instagram Reels Setelah batas Yaitu dengan cara Menggunakan Insys Versi Crack Guys Ini kita tanpa harus bayar Gratis Unlimited untuk posting Reels Langsung dari laptop Tanpa harus kita Mindahin dulu Ke handphone Atau ke tablet kita Atau ke iPhone kita Untuk posting Reels Apalagi kalau video Video nya gede-gede Kita gak usah Kenceng lah Ngomongnya biasa aja Udah tengah malam Dan ini juga Nah gitulah Pokoknya Bermula dari Kendala gue Ketika gue mau posting Reels gue Kok Dibatesin ya Harus bayar Akhirnya gue cari 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 Dan ketemulah Di GitHub.com Yang posting itu Adalah Yeser STN Gak tau ini orang mana Yang jelas Dia posting ini Insys Versi Pro Tapi gratis Guys Kita gak perlu bayar Untuk cara download nya Nanti link ini Akan gue Sertakan Di link deskripsi ya Jadi kalau Kalian gak usah Repot-repot Carinya Nah setelah Kalian klik Link yang di deskripsi tersebut Ini akan muncul Halaman seperti ini Ya Jadi kalian tinggal Klik disini aja Nah setelah muncul Seperti ini Kalian tinggal klik disini aja Rilis Terakhir ya 4 days ago Ini baru 4 hari yang lalu Ketika gue posting video ini Ketika gue rekam video ini Setelah kalian klik-klik tadi Akan muncul tampilan Halaman seperti ini Kalian klik aja Langsung di Insys Pro 23.1.4 Nah otomatis Dia akan mendownload ya Karena gue udah download Jadi gue cancel aja Nah setelah itu Kalian langsung Ke halaman download Atau kalau Untuk gue yang sudah Gue download Ini udah gue posting Udah gue taruh Di desktop gue ya Nah Setelah itu Nah ini kalau kita buka ya Isinya kan ada Folder-folder File-file-file ya Jadi untuk cara Kita Extract Itu klik kanan Kemudian Extract to Insys Pro Blah-blah-blah Ini ya Jangan kita Extract here Nanti berantakan File-nya disini Ini kita Extract to Insys Pro Seperti ini Nah karena gue udah Extract sebelumnya Jadi akan muncul Seperti ini Kita klik yes to all aja Akan muncul folder Seperti ini guys Ya Untuk cara pasangnya Di Chrome kita Seperti apa ya Kita buka ya Oke Kemudian teman-teman Langsung klik disini aja Di titik tiga Sebelah kanan ini Arahkan ke More tools Atau Bahasa Inggrisnya Apa ini Bahasa Inggrisnya Settingan tambahan Kemudian kalian pilih Extension Extensi ya Kalau di bahasa Indonesia Klik aja Extension Nanti muncul halaman Seperti ini Kalau teman-teman Yang developer mode Belum aktif Silahkan diaktifkan aja Klik disini Seperti ini Kemudian Silahkan teman-teman Klik di bagian Log Unpack Log Unpack Ini kalian klik Lalu kalian Masuk ke folder Tempat kita Menaruh Insysnya Kalau gue kan Taruh di desktop Jadi gue klik Desktop Kemudian kita Select Di bagian Foldernya Seperti ini Lalu Klik Select Folder Seperti ini Maka akan Otomatis Muncul Seperti ini Memang disini Error ya Tapi kita abaikan Aja errornya Nah Setelah itu Kita masuk Lagi ke Instagram Kita Kita coba Refresh lagi Maka Di sebelah Kanan Bawah ini Akan muncul Tampilan Seperti ini Open Insys Dan blablabla Ada logo Link Begini ya Kita klik aja Langsung Klik Let's go Kalau muncul Seperti ini Langsung klik aja Ini go back To Instagram Oke kita cek Sekarang ya Nah Kita cek Di bagian Sebelah kiri Di sini Di bagian Pro version Nah Sebelumnya Kalau kita lihat Tadi ya Lihat tadi Ini munculnya Bukan cancel Seperti ini Tapi Purses Seperti ini Purses Purses Nah kalau ini Cancel Artinya Kita udah Membayar Kita udah Purses Kita udah Membayar Sebesar 8,77 Dollar Secara gratis Guys Ini berlaku Ini berlaku Ini berlaku 1 bulan Dan kita bisa Akses semua Fitur-fitur ini Nah ini berlaku Selama 1 bulan Kalau misalnya Setelah 1 bulan Kalian pakai Dan ini Kembali ke Gratisan Silahkan Lakukan hal Seperti tadi Sekarang kita akan Mendemokan Gimana cara Posting Reels Kalau teman-teman Belum tahu Gue akan Sekalian Demokan Disini aja Tampilannya Seperti di Handphone Kita close dulu Nah Perhatikan Di bagian ini Kalau tadi Kita coba Yang gratisannya Itu di bagian sini Sebelah kanan itu Ada tulisan Background merah Warna putih Tulisannya Itu pro Artinya Kita harus Berlangganan pro Untuk mendapat Mengakses Fitur ini Reels video ini Nah sekarang Itu udah gak ada Artinya Kita udah Bisa Posting ini Secara unlimited Oke kita buktikan Gue coba Posting Reels gue Video Reels gue Gak muncul sih Coba lagi Oke Kita pilih Salah satu video Muncul seperti ini Kita klik next Ini yang paling penting Disini udah Gak muncul lagi Yang tadi Gue tunjukin Ada batas Dua posting video Karena itu Yang versi gratisnya Nah ini Sudah versi berbayarnya Tapi gratis Titik 2 Maris bawah Kita tambahin Hashtag Nah Menambahin hashtag Disini ada Hashtag Assistant Gila gak Coba kita Tambahkan Tutorial Guitar Hebatnya Tools ini Adalah Dia akan Memberikan Apa namanya Hashtag Hashtag Yang bagus Yang relevan Dengan content Kita Yang lagi Adjustment Pencariannya lagi tinggi Atau pencariannya lagi tinggi Misalnya ini Gitar Very high Adjustment Ini mendapatkan 74 komen Atau 99 Naik lah 99% Kita bisa tambahkan Disini Plug Kemudian tutorial Plug Nah itu berhubungan Juga dengan art Karena tutorial Guitar Guitar itu Musik Musik itu Seni Jadi art itu Seni Kemudian ada Love nya Ada Fotografinya Karena ini video Instagot Instagram Design Kalau yang Gak relevan Dengan content Kita juga Kita gak usah Pake Bodo amat Serah Pokoknya pake-pake aja Yang relevan Yang disini Kemudian kita masuk Ke tab berikutnya Ada ladder Nah disini Dia memunculkan Untuk tag-tag Yang lagi Very high Lagi tinggi Untuk pencariannya Biar video kita FVIP Dan lain-lain Itu Dia kasih Informasinya Disini Kemudian Collection Nah disini Kita bisa tambahkan Hashtag-hashtag ini Kalau misalnya Kita gak mau Pilih-pilih lagi Satu-satu Seperti tadi Kita bisa tambahkan disini Add collection Misalnya Tutorial guitar Kemudian Chord Gampang Kemudian Intuisi Kebetulan Gue punya channel Chord guitar Yang gampang Namanya Intuisi Silahkan kalian Cari aja Di youtube Intuisi Ini tutorialnya Gratis Dan gampang Untuk pemula Mampu yang baru belajar Silahkan subscribe Bulu guys Oke Kemudian Kita tambahkan Apa ya Belajar gitar Oke Sekarang kita confirm Maka Dia akan Tersimpan disini Ketika kita Mau upload lagi Itu gampang banget Kita tinggal copy All Atau kita mau Nambahkan Atau kita mau Edit Atau kita mau Buang semuanya Boleh Nah ini Kalau yang Hashtag-hashtag Yang gak terlalu tinggi Itu munculnya Seperti ini Dia warnanya Seperti Ungu-ungu Blau-blau Begitu ya Ini low Karena Belum ada yang gunakan Dan tidak Adjustment nya Perang tinggi Semakin dia Orange Itu semakin tinggi Seperti ini Nah Rank nya ini Jadi yang paling tinggi Ini Pokoknya dia Memunculkan Hashtag yang Releven banget Dengan Konten-konten kita Ini enaknya Pakai Ini Insys ya Oke Jika sudah Kalian juga bisa Menambahkan musik Misalnya Video kalian tuh Gak ada musik Atau kalian mau Menambahkan musik-musik Yang lagi viral saat ini Tinggal cari disini Atau kalian bisa upload Upload juga Upload custom ya Misalnya kalian sudah Menyimpannya di Komputer kalian Bisa upload custom disini Atau mau cari Yang populer Ini udah muncul disini Populer Yang populer Yang lagi viral saat ini Gampang banget kan Gila gak sih Kalau misalnya kita mau Nambahin ini Ini muncul Sedangkan Sound dari video kita Itu gak muncul Karena disini kecil Tapi kalau kita mau Menggunakan ini Tapi soundnya kita Kecilin Terus kita Naikin ini Ini kan salah satu Trick juga Untuk Meningkatkan viewers Atau like Atau Followers ya Jadi kita menggunakan Sound yang Lagi viral Tapi Soundnya di Offin Nanti dia akan Direkomendasikan Oleh Instagram Berdasarkan Musik tersebut Tapi yang muncul Padahal Musik dari video Kita sendiri Oke Seperti itu Nah kita juga bisa Menambahkan Covernya Kalau yang versi gratis Mungkin semua bisa ini ya Untuk covernya itu bisa ya Kita bisa custom Atau kita bisa upload sendiri Dari komputer kita Kita mau nambahin Kalau di Youtube itu thumbnail ya Nah itu bisa Nah dari sini Ini enaknya Kalau kita pakai insis Dan ini gratis guys Gak perlu bayar Ini kalau kita menambahkan Di feeds juga muncul ya Ya gue kira Ini teman-teman juga tau ya Ini kalau kita menambahkan Di feed juga muncul Reels kita Boleh kita checklist ini Atau kalau kita gak mau Nambahin di feed Hanya muncul di reel saja Kita uncheck list aja disini Oke Jika sudah Lalu kalian tekan tombol Share Nah untuk authorize ini Seperti izin ya Izin dari aplikasi Authorize reel api Api itu kayak izin Authorize gitu lah pokoknya Izin untuk aplikasi Menggunakan akun kita Untuk posting ke Instagram Dan Banyak gitu lah Kalian bisa cari di Google ya Kalau untuk seperti ini Sorry display Blablabla Go back to Instagram Dan ini Unlimited guys Pokoknya unlimited Oke Itu aja dari gue Sampai jumpa di tutorial Berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax